Inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama, saya Eva Wondo. Lumpur saya proses pencarian di hari ke-11 masih terus dimaksimalkan oleh seluruh tim SAR gabungan, khususnya di tiga titik website yang berada di desa Cicedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Untuk mengetahui bagaimana proses pencarian, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan jurnalis MGN, Levi Wardana. Levi, bagaimana perkembangan proses pencarian hingga hari ini? Apakah sudah ada informasi tim SAR kembali menemukan sejumlah korban yang masih dinyatakan hilang, Levi? Baik Eva, saat ini proses pencarian di tiga titik website masih terus diupayakan begitu untuk menemukan sisa korban yang masih dinyatakan hilang. Namun kemarin di worksite yang ketiga di kampung Cicadas, desa Cicedil, Kecamatan Cugenang, tim relawan berhasil menemukan kembali satu janazah yang berjenis kelamin laki-laki dewasa, begitu Eva, yang dimana fokus pencarian di titik worksite yang ketiga tersebut difokuskan untuk mencari dua orang jenazah. Dan ternyata tim SAR gabungan sudah berhasil menemukan satu lagi. Untuk itu, di worksite ketiga tersisa satu lagi korban yang masih dinyatakan hilang. Namun dari keseluruhan worksite yang masih dinyatakan hilang, terdapat 12 orang lagi, Eva. Walaupun dua hari yang lalu begitu, sebenarnya lima korban yang masih dinyatakan hilang itu bertambah karena adanya laporan warga, delapan orang lagi yang masih dinyatakan hilang di seluruh worksite. Terkendalanya cuaca dan juga gempa susulan masih dialami oleh seluruh tim SAR gabungan untuk menggali. Lebih dalam di mana titik-titik yang diduga masih adanya korban jiwa yang dinyatakan hilang. Eva. Levi, per hari ini berapa sebetulnya total korban yang masih dinyatakan hilang? Dan apa saja kendala dalam proses pencarian atau proses evakuasi hingga hari ini? Baik, Eva. Totalnya hingga saat ini 12 korban yang masih dinyatakan hilang, Eva. Namun begitu, tim SAR gabungan sesuai dari evaluasi dan rapat koordinasi tadi malam, proses pencarian diperpanjang menjadi tiga hari ke depan. Namun begitu, saya sudah mendapatkan informasi dari kepala lapangan begitu Eva yang menyatakan jika masa perpanjangan tiga hari ini ke depan masih belum membuahkan hasil untuk menemukan seluruh korban yang masih dinyatakan hilang, seluruh keluarga korban yang masih mendapat laporan dapat melaporkan begitu kepada tim SAR yang berada di lapangan untuk terus mencari dan menemukan korban yang masih dinyatakan hilang tanpa batas waktu yang ditentukan. Jadi hingga saat ini, 12 korban masih dinyatakan hilang dan mengalami sejumlah kendala tadi seperti yang saya sampaikan, adanya gempa susulan, hujan, intensitas hujan yang tidak menentu dan juga ketebalan tanah, Eva. Di worksite yang kedua sendiri, di kampung Cijedil RT3 RW1, begitu ketebalan tanah mencapai 50 meter persegi, tingginya itu menyulitkan alat berat untuk mendeteksi keberadaan adanya korban. Eva. Baik. Terima kasih Levi Wardana untuk informasi.